Hei 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 hei, what's up gengs, hari ini kita ketemu lagi di Monyet Nakal Dokumentary, channel dokumentasi sejarah yang dikombinasikan dengan skill Adobe Premiere Pro yang pas-pasan. Terima kasih telah menonton! Hari ini kita akan membahas timeline dari Assassin's Creed, sebuah game yang dikembangkan oleh Ubisoft Cubic dan dipublikasikan oleh Ubisoft. Yang pernah main dan ketagihan game Assassin's Creed, entah itu dari Assassin's Creed 1 sampai Assassin's Creed Odyssey, pasti tahu kalimat ini, nothing is true, everything is permitted. Yup, itu adalah salah satu sumpah yang sering sekali diucap oleh anggota Assassin's Creed. Sesuai dengan sumpah mereka, menurut franchise game ini, seluruh sejarah di dunia ini tidak ada yang benar. Semua merupakan sesuatu yang munkan oleh mereka yang berperan di dalamnya. Kenapa begitu? Karena game ini mencoba menceritakan kejadian sejarah yang sesungguhnya, tetapi dalam versi fiksi. Yang menarik dari cerita di game ini, hampir semuanya adalah kejadian sejarah yang berkaitan satu sama lain. Bahkan, ada yang sampai percaya kalau benar-benar ada konflik antara Assassin's dan Templar, yang sebenarnya belum terbukti. Jadi, jangan coba-coba untuk memasukkan jalan cerita di dalam sejarah ini, di dalam tugas sejarah kalian, kalau kalian tidak mau mendapatkan nilai 0. Oke, kita lanjut. Gini gengs, Garis besar dari kisah ini adalah pertikaian antara sebuah kelompok yang menyebut diri mereka Assassin, dan sebuah kelompok yang memiliki banyak sebutan. Tetapi, yang paling terkenal adalah Templar. Nah, video ini mencoba menceritakan jalan cerita dari franchise ini, yang sudah disusun sesuai waktu dari setiap serinya. Tetapi, yang perlu dicacat, ada dua. Yang pertama, tidak boleh ada yang menyaitkan kejadian ini dengan agama mereka masing-masing, karena ini hanya fiksi. Dan yang kedua, cerita dari dalam game ini diambil dari alur cerita main gamenya, tidak termasuk DLC. Dan ceritanya sendiri adalah buah pemikiran yang sangat kreatif dari para kreatif Ubisoft. Yang artinya, ini spoiler. Yang belum main game ini, bisa beli dan mainkan dulu gamenya, lalu kembali ke video ini. Video ini mungkin akan lebih lama dari video yang lain. Jadi, seperti biasa, untuk menjaga konsentrasi kalian, video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Di chapter yang pertama, kita akan bahas mulai dari kedatangan isu sampai pada pembentukan Assassin's Creed yang pertama. Jadi, mari kita lanjut. Penciptaan Manusia Penciptaan Manusia 75.111 sebelum Masehi atau 2.195 dalam kalender isu. Jadi gini gengs, awalnya manusia belum diciptakan. Bumi masih dalam keadaan yang kosong dan belum ada kehidupan. Nah, di saat-saat ini, datanglah sebuah ras superior yang disebut The Isu. Nah, para isu ini adalah sebuah ras dari luar bumi atau yang kita sebut dengan Alien. Dibandingkan dengan manusia, para isu ini memiliki tingkat intelijensi, daya tahan tubuh yang jauh melebih manusia tuh gengs. Karena mereka memiliki triple helix DNA yang memiliki indra ke-6. Mereka yang paling terkenal di dalam game ini adalah Jupiter, Juno, dan Minerva. Mereka adalah ilmuwan dari ras isu. Tolong diingat ya gengs, karena mereka memiliki pengaruh besar di dalam game ini. Kita lanjut. Untuk mendukung kegiatan mereka di bumi, ras isu ini menciptakan sebuah ras baru yang bertujuan untuk menjadi budak mereka. Ras baru ini adalah Homo Sapien atau manusia atau kita. Nah, kita ini budak di dalam cerita game ini. Jadi gengs, untuk mengontrol manusia ini, para isu menciptakan sebuah alat pengontrol yang disebut Pieces of Eden. Yang fungsinya mengontrol manusia melalui sejenis radiasi yang disalurkan melalui saraf neuron pada manusia. Beberapa Pieces of Eden yang paling terkenal adalah The Apple of Eden yang memberikan kemampuan kontrol pikiran. Sword of Eden yang memberikan pemegangnya kemampuan untuk memiliki karisma. Dan Staff of Eden yang memberikan keabadian atau sejenisnya. Dengan adanya Pieces of Eden ini, para isu berharap mereka mengontrol manusia secara persepenuhnya. Tetapi celakanya, ada beberapa manusia yang tercipta dengan saraf neuron yang lebih kuat dari yang lain. Sehingga mereka tidak terpengaruh dan bahkan bisa mengontrol Pieces of Eden. Mereka dinamakan Human Issue Hybrid. Ya, kita sebut saja mereka ras ketiga lah. Di dalam ras ketiga ini, nantinya yang paling terkenal adalah Adam dan Eve. Atau Adam dan Hawa. Tolong sekali lagi, jangan ada yang kaitkan dengan agama. Nah gengs, tolong diingatkan nama yang tadi. Kalau kalian lupa, kalian bisa kembali geser sedikit. Terus ingat lagi nama-nama mereka, lalu kita lanjut lagi. Perang di Taman Eden 75.010 sebelum masehi atau 2.296 kalender isu Nah, kita lanjut ke peristiwa berikut. Manusia yang diciptakan untuk dikontrol pada akhirnya merasa muak dengan perlakuan isu kepada mereka. Karena meskipun diciptakan untuk menjadi budak, mereka tetap memiliki akal yang menjadikan mereka memiliki kehendak yang bebas. Sehingga muncul di dalam diri mereka untuk memerontak kepada para isu. Di dalam ras kedua dan ketiga ini, terdapat karakter yang bernama Adam dan Hawa yang kemudian memutuskan untuk mencuri salah satu pieces of Eden dan akhirnya mereka berhasil. Keberisilan mereka ini diikuti dengan pemberontakan secara besar-besaran yang terjadi selama satu dekade. Akibat dari pemberontakan ini, para isu akhirnya membangun semacam fasilitas pertahanan di luar Taman Eden yang tersebar di seluruh dunia. Fasilitas ini juga berisi data dan pengetahuan mereka yang mereka sembunyikan. Tujuannya untuk berjaga-jaga jika mereka kalah dalam perang melawan manusia. Bencana Besar 75.000 sebelum masehi atau 2306 kalender isu Nah, di cerita ini ada kaitannya dengan negara tersinta kita yaitu Indonesia. Kenapa begitu? Karena bencana yang dimaksudkan di sini adalah Letusan Gunung Toba, Sumatera Utara. Singkatnya gini gengs, Letusan Toba ini mengakibatkan kematian secara besar-besaran baik di pihak isu maupun pihak manusia. Bencana ini sendiri terjadi 20 tahun setelah meletusnya perang antara isu dan manusia. Nah, dari bencana ini, para isu dan manusia yang bertahan secara bersama-sama membangun peradaban mereka kembali tanpa memikirkan peperangan mereka sebelumnya. Untuk mencegah bencana selanjutnya, mereka membangun sebuah alat-alat yang disebut BI yang berfungsi sebagai pendeteksi bencana besar dan pemantul bencana yang akan terjadi di masa depan sehingga kedua ras ini akan aman dari bencana yang akan datang. Tapi salah satu dari ilmuwan isu tadi yang bernama Juno merasa bahwa kesempatan kerjasama antara isu dan manusia adalah sebuah kesempatan emas bagi para isu untuk kembali mengontrol manusia. Bahkan Juno berusaha untuk membunuh mereka dan menciptakan ras baru. Singkat cerita, dua ilmuwan lain yaitu Jupiter dan Minerva tidak setuju dengan ide Juno ini. Mereka kemudian menangkap Juno dan memenjarakan di dalam sebuah fasilitas baru yang disebut The Second Eye atau yang kita sebut saja neraka. The Second Eye ini berfungsi untuk memperingatkan manusia tentang keberadaan Juno. Ya bisa dibilang Juno ini iblis di dunia kita, di realita begitu. Perang Peloponesos Yunani Kuno 431-404 Sebelum Masehi Assassin's Creed Odyssey Nah sekarang kita masuk ke cerita utamanya Kan sejauh ini, yang kita tahu kisah tentang Assassin's Creed itu dimulai pada Assassin's Creed Origin Tetapi baru-baru ini Ubisoft mengeluarkan storyline baru yang diberi judul Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey berlatar belakang Perang Polepenesos Yang tidak tahu apa itu Perang Polepenesos Perang Polepenesos adalah konflik yang melibatkan Athena dan Liga Polepenesos yang didirikan oleh Separta Nah, di Perang Polepenesos ini kisah Assassin's Creed Odyssey dimulai Dimulainya kisah ini tepatnya pada Perang Thermopylae atau Perang 300 yang beraktor utama Leonidas Nah, Leonidas ini adalah keturunan dari Ras ketiga yang artinya ia memiliki kontrol pada salah satu Pieces of Eden Nah, yang dikontrolnya saat itu adalah tombaknya Singkat cerita, setelah kalah pada Perang Thermopylae tombak Leonidas berhasil diselamatkan dan akhirnya entah bagaimana sampai ke tangan cucunya yang bernama Alexios atau Cassandra tergantung siapa yang kalian pilih ketika baru memainkan game ini Alexios dan Cassandra ini yang nantinya menjadi cikal bakal pembentukan dari Assassin's Creed meskipun yang mendirikannya bukan mereka Bagi kalian yang ingin bermain game ini silahkan beli dulu Linknya ada di description box di bawah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!